Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk kepada pelajaran ke delapan dengan judul Dampak Persepuluhan Dari gereja Asin Penhin saya akan mulai dengan membacakan ayat hafalannya Yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 Dikatakan demikian Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu Dan bahwa mereka yang melayani mesbah Mendapat bahagian mereka dari mesbah itu Demikian pula Tuhan telah menetapkan Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemerintahan Injil itu Saudara-saudaraku Ketika minggu lalu kita belajar mengenai persepuluhan Maka pelajaran sekolah sabat pekan ini menegaskan Langkah pertama dan terutama untuk menjadi penata layanan yang setia Menjadi pengatur Atau manajer daripada apa yang Allah percayakan kepada kita Adalah Mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Allah Kenapa? Pelajaran dibuka dengan paragraf pertama yang mengatakan Bahwa persepuluhan merupakan ekspresi iman Perpuluhan merupakan ekspresi bahwa saya Mengimani, mempercayai Yesus sebagai juruselamat saya Dan itu sebabnya Referensi yang pertama yang dibuat dalam Alkitab mengenai perpuluhan Adalah ketika Abraham Mengembalikan persepuluhan Kepada Melkisedeks Kata Melkisedeks Nah dikatakan pelajaran lebih lanjut Ini mengarah kepada Allah Dan Dikatakan juga Bahwa langkah tersebut harus diikuti bagi pribadi-pribadi Yang mengaku diri sebagai penata layanan yang setia Sehingga Hari Minggu dibuka dengan Bersama kita mendanai misi Masih ingat perintah Yesus dalam Markus 16 ayat 15 Matius 28 dan 11 sampai 20 Dikatakan apa? Yesus Memerintahkan kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil Menjadikan murid Dan apa? Membaptis Dalam pemberitaan Injil Bukan hanya kata-kata yang diperlukan Bukan hanya buku Tapi apa? Dibutuhkan dana Untuk itu dikatakan Motif Atau tujuan Kenapa Allah Mau Meminta kita untuk memberitakan Injil Agar saya saudara terlibat Dalam pemberitaan Injil Dan untuk pemberitaan Injil tersebut Diputuhkan apa? Dana Sehingga Sehingga konsep persepuluhan Yang dikatakan mengembalikan kepada Allah Kepada perbenaran Allah Artinya apa? Saya saudara turun berpartisipasi dalam apa? Dalam pemberitaan Injil Dengan memberikan dana Saya akan bacakan paragraf ke-2 Hari Minggu Bagian B dikatakan Persepuluhan adalah bagian dari sistem Mendanai gereja Allah Ini adalah sumber pendanaan terbesar Dan metode yang paling bijaksana Untuk melaksanakan Misinya Kenapa? Karena Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Bahwa di setiap zaman Di setiap waktu Ada saja Pribadi-pribadi yang ala suruh Ala minta untuk mendanai Penginjilan Bahkan di paragraf ke-4 Bagian B Dengan jelas dikatakan Saat ini Anggota dan para pendeta Harus bersatu secara rohani Dan bekerja bersama secara finansial Dalam cara memenuhi tujuan global Untuk mendanai Misi Kenapa? Karena misi ini Adalah misi kita semua Dan dananya dari saudara dan saya Yang akan diberikan dalam konteks Alkitab Kepada apa? Bani atau suku Lewi Yang kalau kita aplikasikan sekarang Suku Bani atau Lewi lah Imam Guru Penginjil literatur Dan semua yang apa? Bekerja di ladang Tuhan Dan tidak mempunyai Pekerjaan sampingan lainnya Hanya fokus dalam pelayanan Tuhan Sehingga hari Senin dikatakan Ketika saya Memberikan perpuluhan Maka berkat-berkat Allah Semakin melimpah Dan saudara-saudaraku Pelajaran hari Senin Fokus pada satu kalimat Yang sangat menarik saya kira Dan saya rasakan itu Yaitu apa? Dikatakan demikian Kita Telah diberkati Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Kenapa? Malaiknya 30 dengan jelas Mengatakan apa? Bawalah segala Persepuluhan Persembahan Ke dalam perbenaran Supaya ada persediaan Makanan di rumahku Dan ujilah aku Kata Allah Apakah aku tidak akan Membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Yang memberikan Kepadamu berkat Berkelimpahan Artinya apa? Berkat dalam meleki Bukan hanya berkat Melalui harta Berkat rohani Bahkan dikatakan Paragat kedua Berkat Yang menuntun Kepada apa? Keselamatan Kebahagiaan Kedamaian hati Dan Allah Selalu melakukan Apa yang terbaik Bagi kita Ingat Kita diberkati Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Saya akan bacakan Paragraf ketiga Haris Rian dikatakan Dari persepuluhan Berkat ganda datang Kita diberkati Dan kita menjadi berkat Kepada orang lain Kita bisa memberikan Dari apa yang telah Diberikan kepada kita Berkat-berkat Allah Bagi kita Menyentuh ke dalam Dan kepada Orang lain secara luar Berilah Kamu akan diberi Sebab ukuran yang Kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan Kepadamu Ukuran yang saya pakai Untuk mengukur Akan diukurkan Kepada saya Sehingga Jerenia 17 Mengatakan apa? Berkat terbesar Persepuluhan adalah Mengajarkan saya Kita semua Untuk apa? Untuk percaya kepada Allah Yakin akan perintahnya Dan menuruti apa? Menuruti perintahnya Hari Selasa Dikatakan apa? Tujuan persepuluhan Apa tujuan persepuluhan Saudara? Tujuan persepuluhan Dalam konteks ini adalah Untuk melatih diri saya Untuk Mengajari saya Kesetiaan Kepada siapa? Kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan katakan Dalam paragraf Ke-5 Hari Selasa Dikatakan Persepuluhan digunakan Untuk tujuan tertentu Dan harus tetap demikian Persepuluhan Diasingkan Untuk suatu maksud khusus Persepuluhan Tidak boleh dianggap Sebagai dana sosial Tetapi khusus Diabdikan Untuk membantu mereka Yang membawa Pekabaran Allah Kepada dunia Dan tak boleh Diselewengkan Dari maksud Ini Sistem perpuluhan Yang digunakan oleh orang Lebih pada zaman Perjalanan lama Itu merupakan Suatu gambaran Bahwa Allah Menginginkan Agar persepuluhan Ini hanya diberikan Diasingkan Untuk pekabaran injil Untuk mendeklarasikan injil Dan kepada pribadi-pribadi Yang bekerja dimana? Dalam pekerjaan Tuhan Bahkan Paulus menulis Kepada Timotius Untuk apa? Untuk apa? Untuk Janganlah kamu Membrangus mulut lembu Yang sedang mengirik Dan lagi seorang pekerja Patut mendapatkan upahnya Artinya apa? Lembu Sambil bekerja Adalah hal yang normal Di apa? Memakan rumput Demikian juga dengan Para pelayan Para pekerja injil Adalah bagian yang Luar biasa Bagi mereka Untuk melayani Tuhan Dan mendapatkan Kehidupan Dari pelayan tersebut Sehingga pada hari Rabu Konsep pikiran kita dibuka Mengenai rumah perbenaran Rumah perbenaran Alah yang paling berharga Lapa? Sesuatu yang melibatkan Perpuluhan Ingat selama Masa Salomo Perpuluhan dikembalikan Kebaik Allah di Yerusalem Bahkan Nabi Melayaki juga Mengatakan Perpuluhan harus diberikan Kepada rumah perbenaran Allah Dan pertanyaan sekarang Kemana perbenaran Perpuluhan saya? Fenomen yang terjadi Pada saat ini adalah Banyak sekali orang Memberikan persepuluhan Bukan di tempat Dimana dia dilayani Tapi mengirimkannya Ke daerah-daerah lain Dengan alasan Bahwa mereka kurang dana Sudara-sudara Tidak ada yang larangi Sudara-sudara Namun ingat Dimana sudara-sudara dilayani Maka disana perpuluhan Sudara-sudara berikan Di gereja mana anda berada? Disana perpuluhan Sudara-sudara berikan Ketika anda ingin Membantu pekerjaan Di daerah lain Maka sudara Sangat-sangat Dianjurkan Untuk memberikan Persepuluhan kedua Atau berkat-berkat Melalui persembahan khusus Kepada mereka Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan Saya akan bacakan Paragraf ke 3 bagian B Anggota jemaat Didorong untuk Mengembalikan Persepuluhan Mereka ke konferens Atau daerah Melalui gereja setempat Dimana mereka Menjadi anggota jemaat Perbendaharaan Konferens atau daerah Adalah dimana Para pendeta Menerima Gaji mereka Dan sebagai kutipan Nomor 2 terakhir Dikatakan Jika orang-orang Yang mengaku Kristen Akan dengan setia Membawa kepada Tuhan Persepuluhan dan Persepuluhan mereka Perbendaharaannya penuh Tidak akan ada Kesempatan Untuk terpaksa menggunakan Pasar amal Lotri atau pesa kesukan Untuk mendapatkan dana Guna menunjang Injil LNG White Dalam bukunya Alfa dan Omega Jadi 7 halaman 284 Dan Sebagai kesimpulan Ketika persepuluhan Sudara berikan Maka Sudara harus ketahui Bahwa persepuluhan Adalah bagian dari apa? Rencana keselamatan Persepuluhan adalah apa? Bagian dari Allah Rencana Allah Untuk Anda Sehingga kita semua Yang sudah diselamatkan Sudah melalui kasih karunia ini Akan boleh lebih setia kepada Tuhan Satu kalimat terakhir dikatakan Paragraf ketiga hari Kamis Persepuluhan bukanlah Sebuah tindakan Yang menyelamatkan kita Lebih daripada Pergunaan kita baik lainnya Sebagai orang Kristen Terlalu dititakan Untuk melakukannya Karena kita ini Bukan Allah dititakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Dan persiapkan Allah sebelumnya Yang mau Supaya kita hidup dalamnya Dan kita akan diselamatkan Semoga Tuhan berkati kita Dan kita memberikan persepuluhan Tuhan berkati Kita berdoa Bapak di sorgah Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena Pelajaran sekolah sahabat yang indah Yang mengajarkan kami Untuk setia mengembalikan persepuluhan Berkati para pemirsa Dan bikin juga para sahabat Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan bersikap yang berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya